Halo teman-teman, sebelum nonton video ini, subscribe dulu channel Bobo yuk, aktifkan loncengnya ya Lalu jangan lupa juga untuk like dan share video ini, terima kasih Di belakang rumah Bona, Ola dan kakak ada sebuah pohon yang rindang Mereka bertiga sering tidur-tiduran di bawahnya Siang itu angin bertiup sangat kencang Ola kesal karena daun-daun yang sudah disapunya terbang terbawa angin Untung saja Bona dan kakak mau membantu menyapunya kembali Aku akan membakar daun-daun ini agar tidak berterbangan lagi, kata Ola Jangan Ola, nanti kebakaran, kata kakak Anginnya kencang sekali Mana mungkin kebakaran, daunnya kan cuma sedikit Bantah Ola, karena takut api Bona dan kakak menjauh dari tumpukan daun yang mulai terbakar Tiba-tiba Ola Jerik Ola Rupanya panas dan asap dari sampah daun itu mengenai sarang lebah yang ada di pohon Lebah-lebah marah dan mengejar Ola Tolong Untung dengan cekatan Bona melindungi Ola Untunglah rombongan lebah itu kembali ke sarangnya Apa aku bilang, lebih baik dikubur, bisa jadi pupuk Kata kakak Iya, iya Kata Ola masih ketakutan Bona dan Ola bermain pingpong Namun Tiba-tiba bolanya jatuh menggelinding ke tanah Lalu masuk ke dalam lubang Uh, susah mengambilnya Ola kesulitan mengambil bola pingpong di dalam lubang Kakak, kamu saja yang mengambil Bona Kata kakak Awas, ada ular Teriak Pak Kelinci ketika Bona mencari bola Kelinci-kelinci lalu memukul belalai Bona Kau Bona menjerit kesakitan Maaf Bona, kukira ada musuh yang menyerang sarang kami Sesal Pak Kelinci Kakak, kami cuma mau ambil bola pingpong Jelas kakak Bona masih kesakitan Jangan menangis Bona Kami ambilkan bola pingpongnya Kami juga bawakan kue-kue lezat untuk kalian Ibu-ibu kelinci Ibu-ibu kelinci Nyam-nyam, enaknya Kata Bona, Ola, dan kakak Bona jadi lupa pada sakitnya Kakak, teman-teman Jangan lupa kunjungi Bobo.id ya Jangan lupa juga untuk berlangganan majalah Bobo juga ya Like, komen, share, dan subscribe juga channel Bobo yuk Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe